Bye Guys, menurut kalian Gesturnya baca pres Prabowo Subianto Berubah gak sih? Jadi kayak lebih santai Atau lebih banyak bercanda Ada yang nyadar? Atau menurut kalian sama aja? Ini cerita gue dari lapangan Siapa sih yang gak kenal sosok Prabowo Subianto? Apalagi sekarang ini udah mau deket-deket Pilpres 2024 Tapi kalian nyadar gak? Ada perubahan pada gestur-gestur Prabowo Subianto Terutama kalau kalian bandingin gesturnya Prabowo Subianto Di jamannya Pilpres 2019 sama yang sekarang ini Lain itu, imagenya Prabowo Subianto itu sering banget dipandang sebagai sosok yang galak Karena jejak karirnya sebagai mantan prajurit Kopassus Iya, Prabowo itu mantan prajurit Kopassus Yang jabatannya Komandan Jenderal Kopassus di tahun 1995 Ya, kira-kira itu beberapa tahun sebelum gue lahir gitu ya Bahkan sebelumnya, Prabowo itu sekolah di Akademi Militer Magelang tahun 1970 Ya gitu ya, Prabowo itu dikenal berjasa karena membebaskan 12 peneliti Di operasi melawan gerakan Papua Merdeka Sedikit info nih, Prabowo itu loh Udah tiga kali loh dia ikutan ajang Pilpres Waktu tahun 2009 tuh Dia jadi cawapresnya Ibu Megawati Soekarno Putri nih Dua, dia nyapres Dia maju capres di tahun 2014 Dan cawapresnya Hatta Rajasa Terus dia maju lagi di tahun 2019 Bareng Sandiaga Uno Dan di waktu tahun 2019 Kalian pasti gak asing sama kejadian waktu Prabowo gebrak meja Pas lagi kampanye Kejadian Prabowo muklo meja itu Itu terjadi pas dia lagi kampanye di Stadion Kridosono Yogyakarta 8 April 2019 Ingat, kau adalah tentara rakyat Kau adalah polisinya rakyat Seluruh rakyat di Indonesia Kau tidak boleh mengabdi kepada segelintir orang Apalagi kau membela antek-antek asing Apalagi kau bela-bela antek asing Kita maju lagi ya Ke jaman-jaman Pilpres jaman sekarang nih Pilpres 2024 Ada yang beda nih Apa tuh? Ada yang mengatakan Pak Prabowo sudah berubah ya Berubah Sekarang sudah Sekarang sudah Sudah banyak Bercandanya Sudah gak galak lagi kayak dulu Doh kan? Perubahan ini tuh mulai berasa di Februari tahun 2020 lalu Terutama pas Prabowo lagi ada di acara ulang tahunnya Partai Gerindra ke-12 Prabowo di pidatonya sempat bercanda sama wartawan Prabowo bilang Friend kita ya Padahal sebelumnya Prabowo tuh sempat megur wartawan loh Kira-kira sekitar tahun 2018 Jangan menipu rakyat gitu loh Ya Gak baik Kalau begitu nanti kalian akan ditinggal rakyat Kayak saya udah gak mau kasih keterangan kepada media yang gak jelas Pak Kami gak akan disiarkan juga Pak Nah jelang fieldpress 2024 ini Gue tuh lagi sering banget ditugasin ke agenda politik yang ada Prabowo-nya Kebetulan tuh ada aja gitu loh Tingkah lucunya Pak Prabowo Pas kemarin tanggal 23 Oktober 2023 misalnya Ini angkanya susah banget ya 23 Oktober 2023 Intinya gue lagi ngeliput agenda rapat pimpinan nasional Partai Gerindra Saat itu tuh gue liputan berdua sama Claudia Singkat cerita pas kita nungguin Prabowo selesai rapinas Dia itu ngeprank wartawan loh Ini lucu banget Ini lucu banget Dia ngeprank wartawan Kita kira dia tuh kabur Terus kita udah panik gitu ya Ngejar juga Ternyata dia balik lagi Sambil ketawa Bapak Bapak Ngejar juga Bapak Ngejar juga Bapak Ngejaranya Bapak Ngejar juga Pet Transformasi Ngejar juga Berbapo Super Aduh gimana nih, ternyata balik lagi Eh tapi gak cuma itu loh, gue miputan Prabowo lagi ya Di hari Kamisnya nih, di tanggal 26 Oktober 2023 Dan di hari itu tuh, dia tuh lagi jadwalnya medical check up sama Mas Gibran Boleh saya ngaku gak? Silahkan silahkan Ini di depan banyak orang loh Saya mantan Kopastus, tapi saya takut disuntik jarum Dikasih makan gak? Dikasih makan Mau istirahat ya Pak? Mau istirahat habis ini Pak? Saya? Iya Mau kemana Pak? Mau istirahat? Lalu mulai kita ya Ini masih muda jiwanya Bapak, bapak Itu dia, sejumlah perubahan gestur Prabowo Subianto dan tingkah-tingkah lucunya jelang Pilpres 2024 Kalau ditanya, kok bisa sih berubah gitu? Alasannya? Ya, namanya sudah dua kali kalah ya Jadi, Sudara Sudara Iya, ada yang bilang saya sudah berubah Karena apa? Karena begini Ini pelajaran Ya, jadi kadang-kadang memang kita harus mengalami cobaan Kadang-kadang kekalahan adalah pelajaran yang bagus Begitu dulu cerita gue dari lapangan Jangan lupa nontonin cerita-cerita gue dari lapangan lain-lain lain-lainnya juga ya Dan cerita teman-teman gue juga ya yang gak kalah seru Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe See you! Oh iya